Pemerintah PD Perjuangan menunjukkan sikap yang cenderung lunak atas langkah keluarga Presiden Joko Widodo yang mengambil jalan berbeda di Pilpres 2024 dengan majunya Gibran sebagai bakal calon wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Untuk pembahasnya telah bergabung bersama kami, analis politik yang juga Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Janiago. Mas Pangi, selamat sore. Sore Mbak Fie. Ya, Mas Pangi, Anda setuju melihat sejauh ini PDIP tampak berbeda. Ada yang mengatakan sepertinya kok melunak menyikapi langkah politik keluarga Presiden Joko Widodo, termasuk majunya Gibran. Ada apa dengan PDIP? Apakah kemudian masih berhati-hati atau memang ini menjadi bagian strategi dari PDIP? Mas Pangi. Saya menjawab Mbak Fie, ini bagian dari adu taktik, adu strategi. Dan berdasarkan pengalaman PDIP yang punya jam terbang, yang tidak terlalu reaksioner, atau terlalu emosi, atau terlalu gegabah untuk mengkalkulasi. Karena menghadapi Presiden Jokowi, tentu Bu Mega dengan bentangan pengalaman dia, beliau juga punya jam terbang. Nah itu yang mungkin pengalaman Demokrat yang kemarin terlalu reaksioner, terlalu cepat, amarah itu disampaikan ke publik. Terakhir kan juga keputusan ini juga berbentuk terbaik bagi Demokrat, untuk mendukung Prabowo Gibran. Emang pendukung Prabowo Gibran yang sebelumnya di Koalisi Perubahan. Nah ini yang dibaca oleh Ibu Mega setahu saya, ini bagian dari model strategi beliau berdasarkan pengalaman jam terbang beliau tidak boleh reaksioner, terlalu amarah. Nah itu yang kemudian hari ini juga menggantung, Gibran tidak mengambil, membalikan kartu, dan Pak PDIP juga tidak cenderung untuk memecat, karena memang stempel yang dianggap misalnya pergi dari rumah tangga yang, pergi dari rumah tangga PDIP tanpa ada pamit yang tadi dibilang, nampak punggung ya, pergi nampak wajah pulang, nampak punggung, ini kan kemudian stempel itu akan melekat pada Gibran, bahwa PDIP akan terzolimi sebetulnya. Nah kalau dipecat kemudian ada terkesan bahwa mereka yang dianggap terzolimi. Jadi kemudian reaksi PDIP juga tidak agak cenderung, agak lembut, agak tidak terlalu melunak menurut kita akhir ini, ya karena jangan kalau misalnya terlalu keras, kalau misalnya sampai PDIP mengasah pisau untuk melakukan perlawanan, nanti kan terpesan bahwa yang terzolimi adalah Jokowi-nya dan Gibran-nya. Nah ini betul-betul jangan sampai PDIP membaca ini pesannya ada yang terzolimi. Nah ini dibuat digantung seperti ini harapan kita kan begitu Mbak Afi, begitu pendaftaran kemarin itu sudah di Gibran sudah mundur gitu, tapi ternyata tidak. Nah PDIP juga tidak memberikan status apa-apa, digantung tidak bertali juga. Nah yang kedua adalah, ini juga bagian dari strategi Mbak Afi nanti, kalau misalnya ada putaran kedua, siapa yang akan mutual understanding yang selain membutuhkan dengan hubungan yang baik ini gitu. Siapapun yang masuk di putaran kedua, tentu akan ada keuntungan ketika hubungan ini dijaga dengan baik. Atau yang ketiga ada resiko, PDIP seperti diskriminatif, tidak disiplin tingkat tinggi, berbeda, tidak equal, diskriminatif berlakuannya terhadap anak presiden yang cenderung agak melunak, melempem, dibanding kader-kader lain yang tidak disiplin, yang tidak mengikuti garis partai, apalagi pidato Bu Mega mengatakan tidak ada dua kaki, pergi dari PDIP kalau ada yang main dua kaki, tiga kaki, dan seterusnya. Tapi bagaimana ketika menghadapi kekuasaan, menghadapi Pak Jokowi? PDIP tahu betul bahwa hari ini mereka masih punya sumber-sumber kekuasaan, yaitu menteri. Kemudian kepala-kepala negara, lembaga-lembaga negara itu PDIP masih punya kontrol di situ. Nah kalau kemudian ini akan terjadi deadlock atau PDIP melakukan hubungan yang agak keras, jangan lupa juga bahwa tanggal 14 Februari itu presidennya masih Pak Jokowi, beliau tidak cuti. Jadi PDIP ini memang betul-betul menghadapi kekuasaan, ini harus hati-hati. Nah ini yang saya cermati, dugaan awal kita mengatakan, oh ini pasti Pak Jokowi akan diperhentikan dari PDIP, kemudian Giri Beren akan dipecat. Tapi itu sampai sekarang kan, walaupun secara otomatik, kalau mereka mendaftar ke partai lain, di polisi lain, kan kartu anggota itu mereka sudah berhenti otomatik, kan begitu. Baik, Mas Pangi, kalau kemudian Anda menjelaskan ini langkah strategi yang juga ada kalkulasi politik lah, bahkan jauh sampai ke putaran kedua tadi Anda jelaskan. Bagaimana dengan isu bahwa PDIP akan menarik semua menterinya dari kabinet Jokowi? Menurut Anda, dengan ulasan yang tadi, termasuk menghitung pentingnya posisi keluarga Jokowi dan Jokowi sendiri, apakah itu akan terjadi? Nampaknya menurut saya, PDIP sudah menghitung pelang, sudah cukup Pak Jokowi, kalau misalnya ada yang diganggu, misalnya jabatan-jabatan kepala lembaga negara hari ini, menteri misalnya diganggu, misalnya, mungkin sudah mengatakan sudah cukup. Ibu Megha mengatakan mungkin sudah cukup. Nah itu yang kemudian ada kemungkinan, kalau misalnya PDIP menarik semua menterinya, jangan lupa ada 8 posmenteri PDIP yang punya, itu juga akan membuat pemerintahan ini koleks juga, kosong. Artinya pemerintahan juga akan bimbang juga, akan goyang juga gitu. Apalagi misalnya menarik menteri-menteri yang bukan dari kader PDIP atau yang profesional. Itu kekosongan juga terjadi, jadi menurut saya bisa juga pemerintahan ini ritmenya juga pasti terganggu. Nah, tetapi Pak Jokowi sudah menghitung ulang semua kemungkinan negatif tadi, apa yang dilakukan oleh Ibu Megha, termasuk dia sudah menghitung apakah akan disangsi atau tidak Gibran dan Pak Jokowi-nya, apakah betul PDIP akan seberani itu untuk menarik semua menterinya, sehingga pemerintahan juga akan goyang gitu sebetulnya. Karena 8 menteri itu nggak ngemah main. Jangankan 8 menteri, Ibu Sri Mulyani aja ditarik atau Ibu Retno ditarik, itu juga sudah goyang sebetulnya, karena nggak akan mudah juga 2 menteri ini. Bagaimana jika ada pergantian kepala bin Budi Gunawan yang memang dekat dengan PDIP dan Ibu Megha, apakah itu akan dilakukan Jokowi? Nah, itu yang saya hitung, apakah menurut Pak Jokowi mengganggu atau tidak. Kalau misalnya tidak saling mengganggu atau saling intip-intip, PDIP misalnya ada badan intelijen negara, kalau Ibu Megha mengatakan, Ibu mengatakan misalnya sudah cukup, berarti kan jangan sampai gitu, termasuk mungkin kejaksaan juga ada PDIP-nya, dan ada juga hari ini MK juga goyang, KPK juga goyang hari ini. Ini Pak Jokowi akan melakukan seberani itu untuk ibarat kata orang itu menyembelih bebek, Mbak. Jadi kalau bebek itu menyembelihnya ragu, maka bebeknya yang terbang gitu, bukan orang yang menyembelihnya. Nah, jadi kalau ini putus kata Pak Jokowi, tentu dia akan mengkulasi ini, bahwa ini tidak akan terjadi, dia bisa memitigasi ini. Ketika menteri ditarik, dia bisa memitigasi. Kalau misalnya deadlock atau konfliknya sudah agak menguat, sampai ada pergantian kekuasaan PDIP pada pos-pos strategis, apakah itu juga akan dilakukan atau tidak. Karena kan itu yang akan dihitung oleh Ibu Megha, misalnya melakukan perlawanan sejauh mana, itu juga Pak Jokowi sudah hitung. Jadi ini akan menarik ke depannya, Mbak, bahwa kalau ada saling mengganggu atau saling intik-meintik, ya mungkin. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi merasa terganggu juga kekuasanya untuk memberikan jalan, misalnya ada kesan untuk memuluskan yang namanya orang, ya mohon maaf, sayang anak-sayang anak ini, kan. Nah, apakah itu juga akan dilakukan? Itu juga akan terukur. Saya pikir semuanya dengan penuh kehatian-hatian baik PDIP, maupun Pak Jokowi ini sudah punya pengalaman jam terbang yang cukup memadai, sehingga setiap keputusan itu tidak diambil emosional, tapi penuh kehatian-hatian, penuh kalkulasi, penuh hitung-hitungan, dan sehingga tidak ada yang menurut mereka ini langkah yang salah. Baik. Mas Pangi, kalau kemudian kita lihat PDIP melunak kepada Gibran, anggapnya seperti itu, bagaimana dengan anggota keluarga dari Presiden Jokowi yang masih ada di PDIP, yaitu Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang baru saja kita putarkan, mengatakan akan mendukung Prabowo Gibran, sementara ia adalah kader PDIP. Apakah PDIP juga akan membiarkan hal itu terjadi? Sebenarnya di dalam ini adalah ujian bagi PDIP, Mbak. Ujian untuk bagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, tidak ada yang main dua kaki, tiga kaki, termasuk garis partai, tegak lurus dengan garis partai. Artinya, tidak ada persamaan kepentingan lain soal Bobi yang kemudian kader PDIP, kemudian dimaklumi atau diberikan toleransi bagi PDIP untuk mendukung Prabowo Gibran. Yang sebetulnya pro Bobi Gibran adalah tidak tegak lurus dengan garis partai. Karena di dalam partai politik, setahu saya, PDIP itu kan partai ideologis, Mbak. Tidak ada yang lebih kuat daripada PDIP. Tidak ada yang lebih hebat daripada PDIP. Nah, garis ideologinya ada, garis partainya ada, garis programatiknya ada. Nah, artinya kalau kemudian Bobi melakukan manuver ini, ini adalah ujian. Ini challenge, ini tantangan. Seberapa kuat, seberapa berani PDIP untuk menertibkan, mendisiplinkan bagaimana partai itu untuk membangun loyalitas, menjaga kehormatan, harga martabat, dan harga diri presiden. Supaya partai itu equal memperlakukan siapapun dan tidak diskriminatif. Jangan sampai kemudian kepada kader yang tidak ada anak presiden atau menantu presiden, atau tidak ada irisan dengan kekuasaan, kemudian disangsi. Bahkan ada yang dipecat. Hanya karena bedah partai sebelumnya. Ada yang dipecat karena hanya salah mengusung gitu. Tapi ini sudah jelas terus terang. Maka ini sebetulnya adalah, apakah PDIP akan lolos menghadapi ini? Tetapi PDIP tentu tidak mau terlalu gegabah juga membaca situasi ini. Tapi saya pikir PDIP pasti punya keinginan untuk menjaga harga diri, harga martabat, dan kehormatan partai agar loyalitas itu tidak boleh ada loyalitas ganda. Tapi adalah garis partai itu harus diikuti oleh kader. Kalau tidak ada sanksi. Ini kita lihat hari ini, makin asik sebetulnya. Kita lihat bagaimana langkah yang akan diambil oleh Presiden Jokowi, termasuk juga dari PDIP. Terima kasih Mas Pangi untuk ulasan Anda di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.